Keseimbangan alam menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman. Kita selayaknya petani wajib menjaga keseimbangan demi kelangsungan budidaya di masa yang akan datang. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada di lahan Timun Kordova milik Pak Sumardi di Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Lahan janda yang ia gunakan untuk menanam bukan menjadi halangan utama untuk melebatkan buah Timun Kordova yang dibudidayakannya. Ia menggunakan cara pemupukan semi-organik dengan memanfaatkan kotoran kambi yang telah diproses terlebih dahulu. Seperti apa cerita selengkapnya? Oke bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Udah lama kita tidak berjumpa, hampir satu bulan. Sekarang ketemu lagi nih di lahan bersama petani istimewa kita. Kebetulan Pak Mardi sebagai petani timun sekarang menanam timun jenis Kordova. Oke Pak, mungkin sebelumnya Pak, Pak Mardi memang dari dulu petani timun ya Pak? Iya, pernah, sering. Sering Pak? Sering Pak. Pak, menurut Bapak istimewanya timun Kordova itu apa sih Pak? Iya, yang pertama saya mengagumi pertumbuhannya. Terus yang kedua hasilnya. Yang ketiga warnanya. Dan yang keempat ton hasil bebut. Oh gitu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita pelajari tentang teknik budidaya. Pak Mardi, kok bisa nih timun Kordova serendel ini ya Pak? Oke langsung aja Pak, Pak mungkin Bapak bisa cerita, kita belajar tentang teknik budidaya Pak. Ini pokoknya pengalaman Bapak olah-lahannya peripun, terus penanamannya peripun, nonton Mawon Pak. Iya. Mungkin dari awal Pak, nanam timun Kordova ini berarti Bapak olah-lahannya ini gimana Pak? Dari bedengannya. Iya, ini nanam timun Kordova ini, sebelumnya ini saya tanam cabai. Terus habis saya nanam cabai, terus kemudian saya susuli timun ini. Oh berarti ini lahan bekas ya? Iya, lahan bekas. Oke, lahan janda nih Pak? Iya. Berapa kali Pak? Ini saya nanam cabai sudah dua kali. Terus yang tanam pertama itu cabai bersama bangkol. Terus yang kedua itu cabai sama bangkol juga. Ya, terus habis itu saya tanami gabas. Gambas? Iya. Habis itu baru ini? Ya, sebelum ini. Oh sebelum ini, berarti habis gabas ini langsung nanam timun ini? Iya. Baik, berarti ini lahan bekas atau lahan janda. Ditanami timun Kordova ini. Oke Pak, bisa diceritakan Pak, kalau mengelola lahan bekas atau lahan janda ini, kalau pengen supaya lahannya atau tanamannya bagus seperti ini, itu gimana Pak? Teknik perempukannya apa aja yang dipakai atau gimana Pak? Ya, untuk pertumbuhannya, selain saya menggunakan kimia untuk kocornya, itu cuma saya kocornya pakai kimia, tapi cuma sedikit. Terus ke itu, saya mulai tanam ya, itu dari awal kemudian sampai 10 hari saya kocor. Yang pertama pakai uren kambing. Oh. Iya. Atau bisa pakai itu kumkuman indilnya itu. Kumkuman indilnya? Iya. Terus yang keduanya saya ngecornya umur 20. 20 hari itu pakai apa Pak? Itu pakai KCL. KCL sama kumkuman indil itu tadi. Oke. Pak, bisa diceritakan tadi kumkuman indil itu apa Pak? Kotoran kambing. Oh, kotoran kambing. Iya. Soalnya gini Pak, ini penontonnya kadang dari Sumatera, dari Kalian Pintan, di seluruh Indonesia ada semua. Mungkin kita jelaskan lagi. Baik, sebelum lebih jauh Pak, kita ngomong tadi di pembukaan dasar dulu. Baikkan Bapak pakai bubuk kimia dan urin kambing ya Pak. Itu bubuk dasar sebelum tutup mulsa berarti ya? Iya. Itu setelah tutup mulsa, berapa hari harus sampai matang itu? Ini kalau lahan baru ya, ini kan soalnya lahan bekas. Kalau lahan baru biasanya saya itu, saya 20 hari. 20 hari. Kalau ini lahan bekas? Lahan bekas, kemarin ini setelah saya romba anunya itu saya cencem. Saya genangi air itu 15 hari untuk mematikan rumput-rumput yang kemarin yang di tepi-tepi ini. Tentu kan saya bersihkan, terus saya masukkan ke kalian, terus saya cencem air itu. Oh gitu. Iya. Pak, saya juga lihat ini lahannya Bapak ini, airnya selalu tergenang ya Pak. Iya. Ini apa pernah mengalami kebanjiran atau tidak Pak? Tidak. Tidak. Oh oke. Iya. Kalau bedingannya ini kalau boleh tahu berapa tingginya Pak? Ini sekitar lima puluhan. 50 cm. 50 cm. Nanti ya untuk kelebaran apa gulungan ini saya dulu mengambil lebarnya 190 meter. Oh berarti ini 150 cm. Iya 109. Dengan lebar nih Pak, buat jalan-jalan ini berapa? 1 meter ada? Iya ini hampir 1 meter. Oh. Iya hampir 1 meter. Oke. Oke. Olah-lahannya itu tadi cuma dua ya. Bupuk kimia sama urin kambing. Pak kalau urin kambing itu menarik Pak nih urin kambing ini. Rahasia urin kambing mungkin ya. Iya. Itu nanti efeknya seperti apa pada tanah Pak? Yang Bapak rasakan. Iya sepengalaman saya itu tanahnya itu jadi istilahnya apa ya? Agak basah-basah gitu ya. Basah agak lembab juga. Itu biasanya kan maksud saya sering saya gaduhkan pengalaman saya nanam polo hijau. Biasanya akar itu anak-anaknya ke luar. Keluar bedingan tuh. Kebanyakan gini ya di luar bedingan ini. Jadi nanti efek sampingnya ke apa? Kalau efek samping itu kadang-kadang itu kalau nganu aja. Itu lah ya. Biasanya kalau istilahnya apa ya itu? Pang-pangnya itu ya. Pang-pangnya itu kalau kita biarkan di samping itu membusuk. Jadi kita harus teliti benar. Untuk anu istilahnya apa nih? Sulurnya ya. Itu kalau sudah panjang kita sampingkan ke atas. Itu untuk mengatasi istilah kebusukan. Nah tadi kan urin kambing itu Pak. Iya. Kan urin kambing itu kadang biasanya dia panas ya Pak ya. Itu berarti dikomposkan dulu ya Pak? Iya. Kalau untuk anu istilahnya kita cuma ngambil kotorannya. Jadi murni intilnya istilahnya intil ya. Iya. Kotorannya itu. Jadi nggak campur sama rumputnya nggak. Jadi kita saring kita irik istilahnya yaitu. Terus kita masukkan bakor. Terus saya masukkan. Saya sering bikin berhubungan itu. Masukkan itu. Jadi nggak menyebar lah. Berarti tadi itu Pak. Tadi kan pembahasan kita kan di urin kambing. Nah urin kambing itu untuk dasaran. Dengan catatan urin kambing itu harus dipermentasi ya Pak. Itu permentasinya selama berapa lama Pak? 30 hari. 30 hari? Iya 30 hari. Berarti dia sampai tidak berbau ya biasanya? Iya. Oke lanjut. Tadi menarik juga soal intil kambing. Itu dipakai untuk susulan ya Pak. Iya susulan. Di umur tersebut berapa ya Pak? Itu saya mulai dari cor kedua. Cor kedua itu umur air? Iya umur sepertinya 20an. 20 hari? Iya 20 hari. Berarti pupuk intil kambing itu dalam bentuk butir intil ya? Apa udah dalam bentuk cair? Itu bentuk cair Pak. Oh gitu? Iya sudah bentuk cair. Saya kan cuma ngambil airnya itu. Itu kan saya rendam lah istilahnya. Jadi dalam air itu airnya saya ambil. Iya. Ya bagus banget Pak. Ini kandasan kok subur banget. Ini enten pemberian kapur dolomit Pak Pak? Ada. Dasarnya ada dulu ya. Jadi ini untuk dasaran pertama sudah pakai. Terus kemudian untuk tanaman berikutnya. Juga saya susuli kompos sama dolomit. Ini yang tepi. Pasti saya buka. Terus ini saya patul. Terus saya masukin itu organik. Apa itu pupuk yang sudah segini itu. Terus kemudian saya kasih dolomit. Kalau dolomit Pak, kalau boleh tahu banyak pertanyaan nih. Dosis yang Bapak pakai ini dalam satu bedeng dolomitnya berapa kilo atau berapa karun? Itu saya dolomit yang beratnya berapa itu ya? Sepuluh atau berapa itu? 15 kilo. 15 kilo. Itu tiga bedeng. Ini panjangnya 15 meter. 15 meter. Ya, setiap bedengan ini. Kalau timun Cordoba ini berarti Bapak tanam di umur berapa HHS setelah semai? Semai dulu kan berarti ya Pak? Iya, saya semai satu malam. Semai satu malam? Iya. Langsung tanam? Iya. Kuat itu Pak? Jadi kita prosesnya gini ya. Bibit saya rendam dulu 2 jam. Setelah 2 jam saya biarkan, biar kering tuh. Terus kemudian saya masukkan dalam, istilahnya dalam bagi. Saya taruh kertas. Kemudian terus saya lipat. Saya tutup. Terus tutup rapat. Terus saya masukkan tas plastik. Itu semalam. Semalam. Terus nanti siangnya sudah kelihatan. Kelihat kecambahnya. Kelihat kecambahnya. Itu. Itu waktu tanam? Langsung saya tanam. Terus jarak saat 2 hari. 2 hari ini sudah naik. Sudah jadul istilahnya. Oh, oke. Memang menarik juga. Kadang kan kalau di luar sana kan ada istilah tabela tanah benih langsung. Ini tanpa dikem langsung ditanam. Iya, iya. Ada istilah tanam bibit. Jadi disemai dulu 4 hari tanam. Kalau Bapak tuh istilah kecambah ya Pak? Iya, ditambah. Tanam kecambah. Iya, iya. Oke, menarik ini bisa jadi rekomendasi Pak saya. Iya, iya. Kemudian tanam nih. Tanam itu dengan jarak tanam berapa Pak? 50. 50 kali 50? Iya, 50. Per lubang tanam satu ya Pak? Ini kebetulan saya tanamnya dua. Iya, dua-dua nih. Oke. Berarti kalau dua ataupun satu itu efektifnya ada di apa Pak? Di hasilnya atau gimana? Biasanya saya pengalaman ya sudah-sudah itu kalau nanam satu khawatirnya saya kalau enggak tubuh. Oh. Nanti kan ya biasanya enggak tubuh terus saya susul ini kan nganunya enggak, istilahnya enggak serempak ya. Enggak, istilahnya enggak bareng lah. Itu pengalaman dari saya. Terus kemudian saya, istilahnya untuk seterusnya saya nanam biasanya seperti itu dua-dua. Termasuk gambas, pari, itu juga. Oke Pak, tadi susulan pertamanya pakai indil kambing. Iya. Sama ada tambahan bubuk kimia ya Pak? Iya, iya. Mungkin mereknya tidak saya sebutkan. Kalau ada yang mau tanya langsung tuliskan di kolom komentar nanti saya jawab. Jadi biar takutnya iklan lagi. Iya, iya. Betul ya Pak ya? Jadi nanti kalau ada bubuk susulannya mungkin bisa disampaikan aja Pak nanti paknya apa aja. Jadi nanti lanjut ya Pak? Iya, iya. Buk susulannya tadi pertama udah di umur tadi berapa hari? 20 hari. 20 hari terus dilanjut setelah itu selalu 20 hari ada bubuk lagi Pak? Iya, itu juga saya kocor. Umur berapa itu? Itu saya sudah petik dua kali. Oh, petik dua kali baru di kocor lagi? Saya kocor, iya. Pakai apa itu Pak? Seperti itu tadi, juga pakai KCL. Terus kemudian saya tambah set a sedikit, iya. Terus sama tetap pakai kocoran itu tadi. Kocoran itu yang saringannya ya? Saringannya ya, airnya ya, kumkumannya itu. Pak kalau indil kambing itu dosisnya perkocoran berapa? Satu, satu kocor gitu, satu kisaran ya? Itu satu instrument, satu, apa ya? Satu ember ya, satu ember itu berapa kilo, sepuluhan kilo ya itu. Itu saya pakaiannya tiga gelas, gelas minum. Tiga gelas per lubang? Per lubang. Iya. Itu setelah manen ya, kalau dari kecil tetap kita sedikit-sedikit, terus kemudian semakin lama-selamanya saya tambahin-tambahin gitu. Pinter ini. Tadi kan sampai pupuk susulan kedua, sudah petik berapa tadi, Pak? Dua kali. Dua kali, oke. Habis itu pupuk lagi? Ini rencananya, mau saya susuli, apa itu? Setelah saya susuli pupuk lagi, tapi saya ponjo istilahnya ya, bukan kocor. Pakai apa itu, Pak? Itu tetap pakai saya, pakai KCL juga. KCL ya. Nanti plus tambah ubat jamur juga. Nanti yang ditanya. Saya kan ini batangnya sudah agak tua. Oke, jadi biar lebih tahan lagi ya, Pak? Iya, biar akan tahan. Baik Pak, menarik tadi kan pupuk susulan kedua itu dipanen kedua. Kalau boleh tahu, Cordova ini yang Bapak tanam ini petiknya di umur berapa sih, Pak? Petik pertamanya. Tiga enam. Tiga enam? Iya. Tiga enam. Jadi ituannya cepat ya, Pak? Iya, cepat pertumbuhannya juga. Tadi kan soal pupuk dan penumpukan. Sekarang saya pengen bicara soal penanggulangan hama penyakit. Tentang obat-obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Iya. Tentang obat-obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Tentang obat-obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Tentang obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Tentang obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Tentang obatannya, penyakitnya apa saja, Pak? Pak? Terima kasih telah menonton!